Halo guys, teman-teman saya Marques Sekali ini saya membuat cincin dari resin Oke guys, seperti biasa Sebelum memulai tutorialnya Kalian bisa klik subscribe bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tekan lonceng untuk notification Agar kalian tidak ketinggalan video-video kreatif Video-video tutorial, video-video review dari saya Oke, kali ini saya membuat resin Dan saya mencoba menggunakan printing Printing yang khusus memang sudah saya pesan Ya Saya pesan, kalau kalian lihat di gambarnya Tidak tahu yang bisa fokus atau tidak Tuh, ada gambar kuburannya Ada gambar pohonnya Ya Oke Tidak usah lama-lama Langsung saja lihat tutorialnya Oke Ini kita seperti biasa kita campur Epoxy clear resinnya Yang A-nya ini Berbandingannya 2 banding 1 ya A-nya 2 B-nya 1 Biar lebih keras Bisa 1 banding 1 Tapi Nanti akan Hasilnya Jadi lentur Oke Ini saya semuain aja deh Sekalian habis Oke Sudah Di 26 Berarti B-nya Di 13 Di 13 Sudah Ini sudah di 13 Jadi dituduk A-nya 26 Oke Langsung aja Kita aduk Sekarang lebih 2 menit Atau 3 menit Diaduk Lalu kita diamkan Beberapa menit Oke guys Kali ini Saya punya Silikon Untuk cincin ya Silikon untuk cincin Silikon untuk cincin Jadi ada beberapa ukuran Nanti Yang saya pakai Yang ini Ini Karena memangnya Ini yang cukup Buat saya dan keluarga Yang saya bisa pakai lah Saya bisa contohin nanti Oke Dan disini Saya punya Sedikit Film cincin Film Yang sangat tipis Kecil sekali Film ini Bergambar Tentang Kuburan ya Agak serem ya Agak scary Saya juga perlu perhatikan Agak scary ya Nah Ini nanti akan menjadi Corak Di dalam cincin ini Gitu Bagaimana caranya Oke langsung aja Kita ke Proses Pembuatannya Oke Ini Filmnya ini Kita masukkan Ini tadi ukurannya Lebih besar ya Tapi ini Sudah saya potong Saya sesuaikan Jadi cukup dimasukkan Seperti ini Jadi cukup dimasukkan seperti ini Kelihatan tidak Ya Tuh Di dalamnya Tuh Kelihatan Dari sampingnya Tuh Ya Cukup dimasukkan saja Karena memang tingginya sudah pas Memang dibuat untuk Silikon ini Memang untuk cincin ini Untuk resin cincin Nah kita masukkan Resin yang Bening Yang sudah tadi kita Aduk Rata Kalau sudah didiamkan sama Dia akan bening ya Tidak ada Apa namanya Bubble-bubblenya Ini coba kita tuang Lahan Sepertinya sudah penuh Sepertinya sudah penuh Oke Belum sedikit lagi Agak susah ya Memasukkan yang cincin ini Karena kita tidak kelihatan Walaupun saya dari dekat Tetap tidak kelihatan Dia sudah terisi Apa belum Karena transparan kali ya Oke ini sudah penuh Sudah terlihat Dan ini ada beberapa Ada adonan yang sudah Saya campur glitter Ini saya coba tuang Sini lagi Yes Sudah Kita ratakan lagi Hati-hati Jangan sampai kena yang sebelah sana Agak irit ya Penggunaan Kalau Kalau punya silikon kecil-kecil ini Agak irit Penggunaannya Saya akan masukkan sini Lagi Ternyata masih banyak Bukit saya akan Masukkan sini lagi Kalau punya pipet Juga lebih enak Kayaknya Pakai pipet Oke sudah habis Yang ini Ini kita ratakan Sebisa mungkin sih Sampai ini ya Hilang ya Maksudnya jangan sampai Apa namanya Dia ngembeng Di atasnya semua nih Kalau terlalu ngembeng Nanti Susah bukanya Malah nyambung semua Jadinya Ya susah-susah Gampang sih nih Pak Bikin ini Oke Untuk hasilnya Kita akan tunggu 24 jam Selamat menikmati Bagaimana hasil cincin ini Apakah menggunakan Film Printing ini Hasilnya bagus Atau memang yang glitter-glitter ini Lebih baik Oke Kita tunggu Hasilnya nanti Oke guys Nah ini Cincinnya Kalau tidak terlihat sama sekali ya Mungkin nanti Kalian bisa coba Dengan warna-warna kalian Yang lain Nah Ini Ternyata Hasilnya Tadi kan Kalau kalian lihat Saya banyak yang blepetan ya Ternyata dia akan Menggumpal sendiri nih Disini nih Tuh Semua menggumpal Tuh Bisa dilepas Dan ini udah keras nih Udah keras Kayak tetesan air Udah keras Oke Sekarang kita coba Yang sisaan Yang ini Sisaan dulu Wow Nah ini Wah Cincinnya ada glitter-glitternya tuh Tapi ini karena sisaan Kalian lihat nih Jadi seperti ada tetesan air Yang enggak Enggak Apa namanya Enggak Tuh gimana nih Fokus ini Tuh Ada yang bolong Masih masuk tuh Tapi Kebesaran nih Yang saya bilang Saya enggak pakai yang ini Ini juga sisaan tadi Yang kecil Ini Ini kelingking saya nih Sayang ya Harusnya saya buat Pakai warna ya Kalau begini Enggak kelihatan Kalau dipakai Saya kenapa Karena memang tadi ngejarnya Untuk yang satu lagi tuh Yang Ini enggak muat Yang ada Printingnya Sip Sip Ini juga bagus Clear Semuanya Bersih ya Clearnya bersih Sekali nih Ini masuk Cincin saya Ini Dari manis saya Nah ini Yang terakhir Wow Ini yang saya Pengen lihat Sebenarnya Wow Jadi gambarnya Mungkin saya Pakai dulu Kali Biar kelihatan Tuh Kalian bisa lihat Di sini ada gambarnya Nice Mana enggak fokus Nah Tuh Bagus ya Ada gambarnya Tuh Keren Keren Pas sekali lagi Wow Oke guys Tadi kalian sudah lihat Tutorialnya Untuk resin ini Memang masih Belum terlalu Keras ya Ya karena Masih bisa Bengkok-bengkok Tapi ini Sudah cukup solid Tapi Masih agak Lembek sedikit Jadi memang Besok lah Baru bisa keras 24 jam Tapi ini memang Saya baru Beberapa jam 6 jam Karena saya Memang coba Klaim ini Klaim dari Penjual Dari Epoxy resin ini Dia bilang 6 jam Sudah cukup Bisa kering Tapi ternyata Ya Kok Jadi Prinsipnya Epoxy resin itu Semakin sedikit Atau semakin tipis Permukaan Dari resin itu Itu akan Semakin lama Keringnya Tapi kalau Semakin tebal Itu akan Cepat sekali Keringnya Ini cincin Kalian bisa Lihat sendiri Ini Bagus sih Saya benar-benar Di luar ekspetasi Saya sih Ini bagus banget Karena Gambarnya Karena Gambarnya detail sekali Ini Kecil-kecil ini Detail saya Kalau mungkin Kalau bisa Kelihatan Tuh Gambarnya detail sekali Saya ada macam-macam Gambarnya Tapi Saya coba Cuma satu ini Karena Memor resin saya Tinggal sedikit Dan Saya pakai Yang untuk yang ini Buatannya Sangat gampang Kalian semua Pasti bisa Untuk Pembeliannya Nanti Saya akan Tulis di link Deskripsi bawah Oke Kalau kalian suka Video kali ini Bisa tekan like Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman Bisa menjadi Referensi teman-teman kalian Untuk membuat Kerajinan Atau kreativitas Dari resin Seperti ini Cincin Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe Share dan komen Kalian like anda Subscribe anda Share dan komen anda Itu yang memotivasi saya Untuk terus berkarya Dan membuat video Kreatif lainnya Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.